Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Pertuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Terdapat satu ulasan menarik hari ini Dan ini adalah berkaitan dengan Status Tan Sri Azambaki Sebagai Ketua Pesurujaya SPRM Dan juga Status Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun Kedua-dua nama ini, baru-baru ini di media sosial Telah disebut-sebut oleh Pemimpin Bersatu Ini adalah berkaitan dengan kenyataan Kepimpinan Bersatu ataupun Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Yang menyatakan Gesaan beliau supaya Tan Sri Azambaki dan juga Tan Sri Idrus Harun Untuk meletakkan jawatan Seperti yang kita tahu Tan Sri Azambaki hari ini tetap memegang jawatan Sebagai Ketua Pesurujaya SPRM Manakala Tan Sri Idrus Harun yang dikabarkan Akan ditamatkan kontraknya pada bulan September Tetapi setakat ini belum ada pengganti Yang sesuai untuk menggantikan jawatan Peguam Negara Saudara-saudara, ulasan menarik yang saya nak sampaikan hari ini Adalah berkaitan dengan satu komen yang amat-amat mengejutkan saya Di dalam video, di dalam channel ini Komen ini menyebut Kedua-dua Nama Peguam Negara dan juga Ketua Pesurujaya SPRM Ini adalah satu cadangan dari viewers ataupun mungkin Dari netizen rakyat Malaysia yang menonton video di dalam channel ini Yang menyatakan Lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim Buang semua lantikan daripada Atok Abah Daripada Peguam Negara Ketua Hakim Negara Ketua SPRM Kalau tidak negara Malaysia lagi teruk Kalau rakyat biasa kena penjara Bekas pendana menteri Tebuk atap Sakau duit rakyat Buang kes Jadi apa yang menarik di sini Menurut salah satu pengguna laman media sosial Di YouTube channel ini Telah meletakkan komen Mencadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk membuang semua lantikan daripada Atok Abah ataupun Muhyiddin Yassin Yang pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sebelum ini Dinyatakan di sini adalah Peguam Negara Ketua Hakim Negara Serta Ketua SPRM Gesaan yang dilakukan oleh Kepimpinan Bersatu Ataupun Ketua Pemuda Bersatu Gesaan kepada Ketua Pesurjaya SPRM Tan Sri Azambaki Dan juga Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun Untuk meletakkan jawatan adalah disebabkan Empat kes Muhyiddin Di bawah Akta SPRM Yang dikatakan dilepas dan dibebaskan Tetapi Dalam kenyataan yang lain Peguam Negara juga ada membuat kenyataan Berkaitan tiga lagi kes Muhyiddin Yassin Yang dikaitkan dengan Akta Pengubahan Uang Haram Jadi saudara-saudara Terdapat tiga lagi Akta yang kekal Untuk Muhyiddin Yassin Dan di dalam komen ini Yang menariknya Sadangan ataupun mungkin Satu gesaan juga daripada rakyat Malaysia Yang menyatakan Lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim Buang Semua Lantikan Peguam Negara Ketua Hakim Negara Dan Ketua SPRM Menurut Anda saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Adakah relevan Untuk Azambaki Diganti Dan juga Peguam Negara diganti Ataupun mungkin Kalau benda ini relevan Siapakah yang bakal Menggantikan Kedua-dua individu ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Anda boleh meletakkan Cadangan ataupun komen Anda Berkaitan dengan ulasan kali ini Di ruangan komen Di dalam video ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon juga bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati sekalian Hari ini Terdapat satu ulasan Yang cukup-cukup menarik Yang sangat hangat Ini adalah berkaitan Dengan rombakan Ataupun Penukaran Penukaran Menteri Di dalam Kerajaan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang ke-10 Dalam ulasan ini Menyebut Ulasan ini menyebut Bila lagi Yang bertajuk Iktibar Iktibar Keputusan Keputusan Pilihan Raya Negeri Anwar harus Segera Lakukan Perubahan Dan Rombakan PRN Enam Negeri Sudahpun Berakhir Dan semua orang Setuju Bahawa Keputusannya Tidak cukup Ampuh Untuk Menggugat Kedudukan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Ini bermakna Anwar Boleh mempertahankan Kerajaan Perpaduan Yang sedang Diterajuinya Kini Sehingga PRU-16 Akan datang Tetapi Berdasarkan Keputusan PRN Di Enam Negeri Apakah Jangkaan Paling Mudah Untuk Masa Depan Anwar Seterusnya Secara Mudah Kalau kita Bertanya Kepada Sepuluh Orang Hampir Semuanya Sepakat Mengatakan Keputusan PRN Itu Meletakkan Masa Depan Anwar Dalam Bahaya Untuk Mudah Difahami Lagi Daripada Sepuluh Orang Yang Ditanya Itu Paling Minima Enam Daripadanya Pasti Dengan Berani Mengatakan Anwar Dan Kerajaan Perpaduan Akan Tamat Riwayatnya Pada PRU-16 Nanti Apa yang Nyata Keputusan PRN Lepas Menunjukkan PH Gagal Mendapat Sokongan Pengundi Melayu Yang Memadai Atau Mencukupi Untuk Memenangi Lebih Banyak Kerusi Di Enam Enam Negeri Terbabit Kemenangan PH Kerusi PH Lebih Banyak Disumbangkan Oleh Kesatuan Sokongan Daripada Pengundi Bukan Melayu Semata-mata Dalam Keadaan Sedemikian Lebih Malang Lagi Kerana UMNO Yang Merupakan Rakan Kongsi PH Dan Diharapkan Dapat Menambah Sokongan Hampir Secara Total Ditolak Oleh Pengundi Melayu Sendiri Dengan Pengundi Melayu Lebih Memilih PN Ususnya PAS Terbentang Kini Ialah Keberadaan UMNO Tidak Memberi Nilai Tambah Dan Tidak Juga Memberi Tambah Nilai Kepada PH Serta Kerajaan Perpaduan Apakah Sekarang Ini Anwar Pimpinan PH BN Dan Kerajaan Perpaduan Turut Menyedari Hakikat Yang Sedang Ditunjukkan Tuhan Di Depan Mata Sebelum Tibanya PRU 16 Apakah Plan B PH Untuk Menambah Sokongan Pengundi Melayu Melalui Kekuatan Mereka Sendiri Atau Berasakan Sudah Cukup Dengan Sokongan Pengundi Bukan Melayu Saja Kalau Benar-benar Disedari Mengapa Setelah Hampir Seminggu Sejak Keputusan PRN Diumumkan Masih Tiada Apa-apa Tindak Balas Bimbang Yang Kedengaran Ditunjukkan Kenapa Semua Sunyi Dan Tiada Sebarang Mesyuarat Khas Parti Diadakan Bila Lagi Anwar Hendak Melakukan Perubahan Rombakan Dan Menukar Mana-mana Pemegang Jawatan Dalam Kerajaan Termasuk Menteri Yang Sejak 8 Bulan Lalu Didapati Gagal Berfungsi Dengan Baik Bilakah Juga Mahu Menggerakkan Perancangan Untuk Menambah Baik Komunikasi Penyebaran Maklumat Menjawab Menangkis Serta Melakukan Serangan Terhadap Fitnah-fitnah Yang Berleluasa Di media Sosial Terhadap Kerajaan Perpaduan Apakah Agensi Tertentu Dan Mereka Yang Terkait Dengan Komunikasi Dan Penyampaian Maklumat Kepada Rakyat Dimana Sebahagian Besar Dicop Gagal Oleh Kalangan Yang Dekat Dengan PH PKR Dan Anwar Sendiri Masih Mahu Dikekalkan Bergentayangan Dengan Jawatan Masing-masing Selepas Keputusan PRN Yang Sepatutnya Memberi Pengajaran Jadi Saudara-saudara Di dalam Artikel Ini Tidak Tidak Segera Melakukan Sesuatu Samalah Seperti Seorang Yang Sakit Hanya Menunggu Detik Kematian Dengan Berbaring Dikatil Saja Sepanjang Masa Kepada PKR Dan PH Apakah Mereka Mahu Anwar Jadi Perdana Menteri Selama Sepenggal Saja Selepas Anwar Tidak Mahukah Mereka Melihat Pemimpin PKR Lain Turut Berpeluang Jadi Perdana Menteri Nah Saudara-saudara Mesej Ataupun Ulasan Dari Syabudin Dotcom Ini Cukup Cukup Pakdu Dan Ini Pasti Membuka Mata Ramai Orang Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Seperti Di dalam Artikel Ini Anwar Harus Segera Lakukan Perubahan Dan Rombakan Adakah Beberapa Menteri Bakal Dipecat Ataupun Diganti Dan Kita Tunggu Apa Yang Dilakukan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kita Berharap Yang Terbaik Untuk Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tonton Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan